Namun, Oknum Satuan Polisi Pamung Praja itu menyeletuk bahwa dirinya sebagai petugas berhak dan memiliki wewenang. Jagat media sosial kembali dihebohkan dengan sikap arogan Oknum Petugas Satuan Polisi Pamung Praja dengan pemilik warung kopi. Video tersebut viral di media sosial dan dibagikan sejumlah akun Instagram salah satunya at cetul.22. Dalam video tersebut menampakkan aksi cekcok antara Oknum Satpol PP dengan pasangan suami istri, diduga lantaran permasalahan izin buka kafe. Dari video yang beredar, narasinya dalam postingan itu menyebutkan aksi anarkis Satuan Polisi Pamung Praja saat razia PPKM di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan terjadi pada Rabu 14 Juli 2021. Dalam video itu, Pak Sutri mengatakan sudah izin dengan kepala desa. Namun, Oknum Satuan Polisi Pamung Praja itu menyeletuk bahwa dirinya sebagai petugas berhak dan memiliki wewenang. Satpol PP itu langsung mengancam akan menutup kafe itu jika tidak ada pengunjung yang datang. Lalu tiba-tiba Satpol PP itu membentak padahal Pas Sutri tersebut berkali-kali menjelaskan sudah izin ke kantor desa untuk buka. Namun Satpol PP langsung memukul pria itu karena terlihat merekam. Semakin beringas, Oknum tersebut memukul seorang wanita yang tengah hamil. Usai video tersebut viral, kasus ini akhirnya bermuara ke kantor polisi. Pemilik warkop yang tengah hamil tua diduga mendapatkan perlakuan kasar saat warkopnya terjaring razia. Pas Sutri itu bernama Amriana dan Nur Halim. Dilansir dari tribun solo.com kanit reskrim Polsek Bajeng Ibda Arianto mengatakan pihaknya telah menerima laporan dari pemilik kafe terkait dugaan penganiayaan adanya tindakan Oknum Pertugas PPKM. Menurut dia, pihaknya masih melakukan penyelidikan atas dugaan penganiayaan saat razia PPKM Mikro. Saat menjalani pemeriksaan di SPKT, Amriana yang sementara hamil tiba-tiba pingsan diduga karena masih sok. Hingga Kamis 15 Juli 2021 pagi, kata kunci Satpol PP masuk daftar trending Twitter Tanah Air. Cacimaki netizen ditunjukkan kepada aparat Satpol PPK Bupaten Goa yang memukul wanita hamil. Demikian berita update terkini dan nantikan update berita lainnya hanya di kanal Youtube ribumbanten.com Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share.